Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang cukup kontroversi ya karena bidang yang mereka tekuni ini bukanlah yang masuk indeks syariah karena apa? mereka adalah produsen rokok ya saya merupakan pribadi yang cukup tidak suka dengan seorang perokok ya karena apa? karena saya merasa bahwa merokok itu tidak memperki faedah kenapa tidak? tidak, karena saya masih ingat perkataan guru saya di SEMCRAT Pratiwi di Singkawang ya dia dulunya adalah seorang perokok karena dia berpikir di dalam merokok itu sebenarnya kalau tidak dilakukan tidak berdosa tapi kalau dilakukan pun juga tidak berdosa jadi tidak apa-apa dilakukan atau tidak tidak apa-apa tapi ternyata pas dia mempelajari lebih dalam ternyata merokok itu dapat merusak kesehatan dan itu sebenarnya kalau merusak tubuh itu namanya kurang baik dan itu adalah kenapa dia berhenti merokok dan itulah dia katakan bahwa itu jangan merokok ya teman-teman tapi saya tidak tahu bagaimana pendapatan teman-teman soal hal ini ya apalagi yang khusus perokok gitu ya karena ada banyak juga teman saya yang juga seorang perokok dan itu bagaimanapun saya memberikan nasihat tetap saja dia tidak mau dengar ya ibaratkan bergadang kita tahu bergadang itu tidak sehat tapi terkadang-kadang tubuh kita juga tidak bisa diajak kompromi mereka juga bergadang gitu cuma kalau misalnya kalau kita udah hidup sehat nah itu bergadang juga bisa kita kendalikan sih ya mirip-mirip dengan merokok kalau kita udah hidup sehat maka kita juga tidak mau merokok nah gitu ya semoga melalui sedikit sharing daripada saya ini sih bukan berarti saya mau menjatuhkan perusahaan terokok ya karena perusahaan terokok itu sebenarnya kalau tiba-tiba jatuh juga nggak sehat karena ada banyak pekerja mereka juga menjadi salah satu bagian daripada ekonomi sebuah negara jadi ya kalau langsung jatuh juga nggak sehat jadi harus dialihkan secara sehat misalnya untuk perusahaan yang kita akan bahas pada kali ini merupakan bagian daripada Sampurna Group ya sebelumnya merupakan perusahaan yang pernah dirintis oleh Sampurna Group karena Sampurna ini memiliki bidang usaha yang cukup sehat ya yakni Adrasegro ini merupakan emiten yang bergerak di bidang konsumen ya mereka memproduksi sawit dan juga banyak sekali produk-produk perkebunan lainnya ini yang sehat ya ini yang perlu kita tingkatkan ya kalau untuk perusahaan Hanjaya Mandara Sampurna TBK atau HMSP ini kita panggil HMSP ini kan produsen rokok jadi saya kurang suka sih cuman kita tetap bahas untuk perusahaan yang direquest oleh teman-teman ini ya kita langsung kenalan dengan Sampurna HMSP ini dari sejarahnya terlebih dahulu kita bisa lihat disini mereka telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia selama lebih dari 100 tahun sejak berdiri tahun 1913 dengan produk legendaris Jisamsu atau dikenal dengan telajak kretek selama lebih dari 1 dekade Persero memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 28% pada tahun 2021 merupakan proper kategori sigaret kretek mesin kadar rendah di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989 juga memproduksi sejumlah meraih rokok kretek yang telah dikenal luas seperti Jisamsu Magnum, Marlboro Vital Black, dan Sampurna Kretek yang merupakan anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia yang sudah mengakuisisi perusahaan ini yang memiliki aplikasi dengan Philip Morris International Inc. sejak 2005 adalah perusahaan rokok internasional terkemuka dengan merek global Marlboro luang lingkup kegiatan persero meliputi antara lain memproduksi, memperdagangkan, dan mendistribusikan rokok termasuk juga mendistribusikan Marlboro merek rokok internasional terkemuka yang diproduksi oleh PMID tim manajemen Sampurna yang berpengalaman selantiasa mendapatkan praktik global terbaik dan sistem keras dunia dalam mengelola kelebih dari 20.900 karyawan tetap di Sampurna dan anak perusahaan selain itu Sampurna juga bekerja sama dengan 38 mitra produksi sigaret yang pabriknya tersebar di Pulau Jawa dan secara bersama-sama memperkerjakan sekitar 44.900 orang dalam memproduksi produk-produk sigaret kretek tangan pesero menjual dan mendistribusikan rokok melalui 110 lokasi kantor cabang zona kantor penjualan dan pusat distribusi di seluruh Indonesia ini sumber data laporan tahunan Sampurna 2021 pendirinya adalah Pak Im Sinti memulai usahanya dengan pemproduksi dan menjual produk sigaret kretek tangan di rumahnya di Surabaya usaha kecilnya tersebut merupakan salah satu usaha pertama di Indonesia yang membuat dan memasakkan sigaret kretek tangan dengan merek Jisamsu ini beliau untuk produk-produknya kita bisa lihat disini yang tadi kita sebutkan sejana ada A-Mild, U-Mild, Jisamsu dan juga ada Sampurna Hijau, Marlboro juga ada, Piret Morispo juga ada ada peringatan merokokmu-bunuhmu ini bukan peringatan yang asal-asal dibuat karena memang ada banyak artikel kesehatan yang mengatakan merokok itu tidak baik contohnya seperti untuk yang ini deh 16 manfaat kalau kita berhenti merokok ya jadi kita lihat sejenak sedikit saja tidak terlalu tidak usah banyak-banyak yaitu melegakan penapasan dan juga ada lagi memberi energi lebih banyak bahkan ada hal-hal yang agak private ya mengurangi stres dan juga ada lagi meningkatkan kesehatan dan lain-lain ya nah bahkan ada saya ambil di healthdirty.com ya di salah satu wawancara 3 keuntungan menjadi seorang perokok ini katanya 3 keuntungan dalam tanda kutip ya berarti ini merupakan salah satu arti bahwa ini keuntungan tapi sebenarnya merugikan tapi dibalut dalam komedi biar terdengar kayak keuntungan tapi sebenarnya bukan ya bahaya rokok sudah banyak diketahui bahkan oleh para perokok sendiri yang kemudian masih mencari-cari pembenaran atas kebiasaan tidak sehatnya tersebut sebenarnya kalau memang mau dipaksakan dengan sedikit sentuhan humor ada juga loh manfaatnya jadi seorang perokok apa saja sampai bercanda Bambang Solis Tomo staf khusus menteri kesehatan bidang politik mengungkapkan adanya ada sedikitnya 3 manfaat menjadi seorang perokok tentu saja bukan manfaat sesungguhnya melainkan justru bahaya rokok yang disampaikannya dengan sudut pandang lain supaya lebih terkesan lucu ya nah ini contohnya ketika berikut 3 manfaat rokok menurut Bambang saat berbicara dengan pertemuan koordinasi lintas sektor terkait konsumsi tembakau di Hotel Pak Leng, Jakarta, Senin 2 tanggal 2 Juli 2012 udah lama banget sih udah 10 tahun ya ini yang bernama jalan kemalingan ya kenapa? karena dampak negatif asap rokok banyak menyerang sarunan penapasan sedangkan keluhan yang paling sering ditemukan terkait dampak tersebut adalah batuk-batuk perokok ringan mungkin hanya batuk pada asap merokok tapi kalau perokok berat bisa mengalami kondisi kronisnya itu batuk menetap katanya ini mana menguntungkan kalau batuknya sepanjang malam karena pencuri jadi takut mau masuk ya dikira yang punya rumah belum tidur karena batuknya tidak berhenti-berhenti canda bambang lalu yang kedua aman dari kejaran anjing selain batuk-batuk kronis asap rokok juga menyebabkan kerusakan pada sistem penapasan mulai dari tingkatan yang perindingan hingga yang progresif seperti penyakit paru obstructive kronis gejara paling umum dari kerusakan paru-paru adalah sesak napas dan kekambuhan asma bagi yang awalnya memang sudah punya riwayat penyakit tersebut kalau sedang dikejar anjing perokok biasanya lebih aman ketika yang lain masih berladi dia ngos-ngosan lalu berhenti lalu sambil tidak berdiri jongkok ya kalau lihat orang jongkok biasanya anjing malah takut karena dikira mau ambil batu padahal jongkok karena ngos-ngosan tidak kuat berdiri lanjut bambang lalu yang terakhir ya ini awet muda ada ratusan jenis penyakit mematikan yang bisa dikaitkan dengan konsumsi rokok mulai dari berbagai jenis kanker ganas dengan gangguan kardiofaskular seperti serangan jantung lalu penyakit-penyakit ini bisa memicu kematian dini sehingga usia harapan hidup di negara yang mayoritas penduduknya merokok cenderung lebih rendah dibanding negara lain bagaimana tidak awet muda belum sempat tua sudah meninggal ini termasuk keuntungan merokok bikin orang awet muda dalam arti mati muda dan tidak sempat mengalami asang kesebambang ya tentu saja ini adalah peringatan si teman-temannya bukan hanya untuk candaan semata tapi ini adalah efek yang nyata jadi bagi teman-teman boleh dipertimbangkan untuk melepas kecanduannya untuk merokok ya tentu saja ini bukan kabar yang baik bagi HMSP saya tahu pastinya ya tapi ya demi kesehatan teman-teman sih saya sarankan sih ya jangan terlalu banyak merokok kalau bisa lepaskan kecanduan itu ya untuk HMSP ini tentu saja harusnya melakukan diversifikasi kalau misalnya penjualan mereka menurun ya apalagi karena video ini di upload ya penjualannya menurun ya mungkin mereka harus diversifikasi salah satu hal yang lumlah di dalam perusahaan melakukan diversifikasi kita juga harus diversifikasi pada investasi selanjutnya kita lihat dulu pemegang saham daripada HMSP ini dimana polsi masyarakatnya pas banget ketentuan OJK 7,5% doang lalu PDI Morris Indonesia sebesar 92,5% kalau kita baca disini sih aman-aman aja gak ada berita-berita negatif ya selanjutnya kita lihat fundamental daripada HMSP ini dimana pada kuartal pertama tahun 2022 sudah update operating profitnya lebih besar daripada net profit itu berarti penjualan rokoknya cukup sukses pairnya 17,39 kali udah cukup mahal lalu dengan kurang ratio 179% ini juga bagus ya lalu untuk pembagian dividen mereka cukup rajin disini tahun 2022 masih belum kemungkinan akan secepatnya sih karena udah bulan 6 sekarang bulan Juni turnover pada sesi pertama 23,93 miliar rupiah jadi HMSP ini dalam 4 kriteria saya sih cuma satu yang gak masuk ya ini pairnya sisanya sih oke tapi karena pair ini lumayan penting jadi saya gak loloskan HMSP ini ya jadi ya demikiannya pembahasan tentang HMSP produsen rokok yang sudah diakuisisi oleh Pirip Morris berupakan perusahaan rokok internasional dan kita ketemu lagi di video selanjutnya di video selanjutnya